Malaysia mulai agresif Jokowi tak mau sawit Indonesia diadu domba dengan Uni Eropa Sosialisasi dan Perlu ketahui kita gak akan pernah goyang mengenai itu Ya kalau kita harus punya pilihan hidup ini Jadi kita juga harus tegas kita gak mau didiktir Jadi orang suka bilang karena Seolah-olah presiden mau diatur Sama sekali tidak pernah Setiap negara itu berhak Mensejahterakan rakyatnya Dan kita tahu bahwa Kekayaan alam itu harus Digunakan sebesar-besarnya Untuk kemakmuran rakyat Jadi Kekayaan alam yang ada di negara kita Indonesia ini masa tidak Boleh kita pakai untuk Mensejahterakan rakyat Tetapi dengan biasa baik saja lah Undang-undang ini tetap protes Tetap dilakukan Sahabat bagi-bagi Ternyata oh ternyata Malaysia yang lebih dulu digugat oleh Uni Eropa Dalam minyak kelapa sawit dunia Ternyata bermain lebih agresif Daripada Indonesia Bukan hal baik karena ini Membuat Indonesia sangat tidak disukai Uni Eropa Lantaran Seenaknya sendiri Dalam mengambil tindakan Tak heran Tak heran Jika sekarang-sekarang ini Indonesia sangat menjaga jarak Terhadap negara tetangga kita Yang seringkali berbuat nakal Akhir-akhir ini pun Presiden Jokowi Tak mau sawit Indonesia Diadu domba Dengan Uni Eropa Karena Malaysia Hal itu terbukti Dari narasi admin Di pertengahan video Makanya Simak video ini Baik-baik Agar kalian Tidak salah faham Sahabat bagi-bagi Dua negara produsen Terbesar di dunia Untuk komoditas Minyak kelapa sawit Mentah Atau CPO Dan produk turunannya Yakni Indonesia dan Malaysia Tampak memiliki pendekatan Yang berbeda Dalam respon Kebijakan Uni Eropa Soal aturan Tentang impor Produk bebas Diforestasi Dalam hal ini Uni Eropa Membatasi Bahkan memberikan Pelarangan ekspor Minyak kelapa sawit Terhadap Indonesia Dan Malaysia Negeri jiran Justru terkesan Lebih agresif Dalam memberikan Tanggapan Hal itu Di antaranya Tampak dari Pernyataan Menteri Perkebunan Dan Komoditas Malaysia Fadillah Yusuf Pada 12 Januari 2023 Lalu Kala itu Dia mengajak Indonesia Untuk Membendung Kebijakan Uni Eropa Yang dinilai Sebagai bentuk Kampanye negatif Dan diskriminatif Terhadap CPO tersebut Respon Pemerintah Malaysia Tersebut Tergolong Ekstrim Lantaran Berencana Mengajak Indonesia Untuk Menyetop Ekspor CPO Ke Uni Eropa Respon Serupa Juga Ditunjukkan Dari Kelapa sawit Dan Karet Malaysia Mereka Dilaporkan Telah Mengajukan Petisi Ke Uni Eropa Untuk Memprotes Aturan Undang-Undang Anti Deforestasi Tersebut Petisi Itu Dikirimkan Oleh Para Petani Sawit Dan Karet Kepada Delegasi Uni Eropa Di Kuala Lumpur Malaysia Mereka Meminta Para Pemimpin Uni Eropa Untuk Meninjau Peraturan Deforestasi Lantaran Akan Menimbulkan Kerugian Bagi Para Petani Kecil Sahabat Bagi-Bagi Menurut Mereka Para Petani Di Malaysia Telah Berupaya Memenuhi Ketentuan Yang Ada Di Malaysian Sustainable Palm Oil Atau MSPO Aturan Itu Dinilai Mereka Sudah Cukup Untuk Menjamin Aspek Keberlanjutan Dari Produk Sawit Yang Diproduksi Malaysia Namun Demikian Ajakan Malaysia Tersebut Rupanya Direspon Berbeda Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Pertemuan Bilateral Indonesia Malaysia Pada 9 Februari 2023 Lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto Mengatakan Indonesia Tidak Akan Mengambil Kebijakan Penyetopan Ekspor CPO Ke Uni Eropa Begitupun Para Petani Sawit Indonesia Yang Tampak Lebih Memilih Untuk Berhati Hati Dalam Bersikap Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Atau APKASINDO Gulat Merurung Mengaku Bahwa Perwakilan Dan Persatuan Petani Malaysia Atau PKPKM Sudah Mengajak Petani Indonesia Untuk Bersama-sama Mengirim Petisi Ke Uni Eropa Ia Pun Menyatakan Bahwa Para Petani Sawit Di Indonesia Telah Kerah Dengan Kebijakan Uni Eropa Tersebut Bahkan Sejumlah Forum Petani Sawit Telah Bersiap Untuk Turun Ke Jalan Guna Memprotes Kebijakan Uni Eropa APKASINDO Memilih Jalur Diplomasi Sebagai Langkah Awal Menentang Anti Deforestasi Tersebut Meski Tidak Menghasilkan Perubahan Kebijakan Yang Sesuai Dengan Harapan Petani Sawit Namun APKASINDO Berkomitmen Untuk Terus Berkoordinasi Dengan Sejumlah Pihak Untuk Merumuskan Strategi Dan Merespon Selanjutnya Terhadap Aturan Baru Uni Eropa Tersebut Sahabat Bagi-Bagi Strategi Yang Dipilih Indonesia Jelas Bukan Langkah Mudah Indonesia Tidak Perlu Sampai Terprovokasi Ajakan Malaysia Untuk Bertindak Ekstrim Bagaimanapun Indonesia Merupakan Negara Yang Memproduksi Minyak Kelapa Sawit Terbesar Di Dunia Dilihat Dari Data United State Department Of Agriculture Atau USD Dasarkan Proyeksi Yang Diberikan USD Produksi Minyak Kelapa Sawit Yang Dihasilkan Indonesia Pada 2022 Sampai 2023 Berhasil Mencapai Angka 45,5 Juta Metrik Ton Atau MT Indonesia Sebagai Negara Berdaulat Berhak Mengolah Sumber Daya Alam Sebesar Besarnya Untuk Kemakmuran Rakyat Sahabat Bagi-Bagi Ingat Negara Dengan Kekuatan Ekonomi Yang Kuat Adalah Negara Yang Mampu Membuat Rakyatnya Makmur Jika Para Pemimpin Kita Berhati-hati Dalam Membuat Kebijakan Patutnya Kita Juga Kawal Terus Sampai Ke Ujung Jurang Pengadilan Jika Uni Eropa Terus-terusan Menghalangi Hilirisasi Kita Kita Harus Melakukan Langkah Tegas Walaupun Dengan Cara Barbar Merdekalah Indonesia Seutuhnya Merdeka Ura 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!